Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi di kelas teori satelit meteorologi Untuk kali ini kita bahasannya adalah Sensors and remotely sensitive data Saya mohon maaf kalau ada suara-suara bising Karena saya recordnya gak kayak biasanya yang tengah malam Jadi gak apa-apa mohon jemputkan Apa yang akan kita pelajari hari ini Tentunya gak sebanyak minggu kemarin Hopefully insya Allah Jadi kita hanya punya 3 pokok bahasan Yakni pertama sensor Kemudian remotely sensed image Kemudian digital remote sensing image Jadi nanti kita akan belajar tentang Various resolution types on remote sensing Jadi bahasan kita kali ini itu lebih ke post processingnya Hasil dari tangkapan reflective energy yang direfleksikan Oleh target yang ditangkap oleh sensor Gampangannya seperti itu Oke langsung aja Apa sih sensor dari si remote sensing Kayak gitu kan Nah sensor Kita berfokus di kotakan yang ini Jadi kalau yang matahari Sebagai sumber dari cahaya Sumber energi Kemudian kan kemarin sudah jelaskan panjang lembar terkait ini Nah si sensor ini adalah Ketika dia Ketika dia direfleksikan kembali Nah kemudian ditangkap sama si sensor ini Jadi sensor ini bertugas untuk mengcollect dan merecord Mengumpulkan Kemudian menyimpan Dari energi yang direfleksikan atau diemisikan oleh target atau service Misalnya ini target atau service Jadi ini si sensor gitu ya Tugasnya untuk collect sama record Nah si sensor ini harusnya berada atau diletakkan di platform atau tempat yang dia stabil Gitu ya Yang dimana Kalau bisa dia tidak terganggu gitu ya Tidak terganggu dari apapun Jadi langsung gitu ya Jadi biar bisa langsung merekam Tampaknya kayak gitu Nah sensor ini tuh tipenya banyak Gitu Ada yang platform based Kemudian ada yang energy source based Kemudian ada yang elektromagnetic spectrum based Gitu ya Nah bukan berarti ini tidak bisa diakomodir oleh satu sensor Bisa Cuman ini saya membedakan berdasarkan jenis-jenisnya Ada kok dua jenis yang bisa dijadikan Satu ya sensor ini Termasuk apa Dan termasuk golongan apa itu bisa Jadi seperti itu Ini cuman garis-garis besar aja Jenis-jenis dari si sensor Nah yang pertama Sensor based Astagfirullah Maaf ya Sensor based on platform Apa itu? Ini kenapa jadi seperti ini? Yaudah lah Gak apa Itu maksudnya adalah ground based ya Ini adalah ground based Nah jadi sensor ini berdasarkan letaknya Dimana dia diletakkan Pertama di ground based Itu berarti di atas permukaan tanah gitu ya Atau mungkin di bumi lah Di ground Kemudian ada yang airborne Jadi di udara Ya di angkasa ya istilahnya Di angkasa kemudian ada yang di kebalik Itu berarti di udara Nah ini yang di angkasa yang space born Jadi kalau di airborne itu masih di dalam atmosfer lah Masih di langit bumi gitu Nah kalau space born itu udah jauh gitu ya Udah di luar angkasa Bener betul ya Tadi angkasa Meluar angkasa Nah kita mulai dari ground based gitu ya Nah kalau ground based Nah gampangnya itu seperti ini gitu ya Kalian misal ada Ini tanah gitu ya Misal ini Target kalian adalah Tumbuh-tumbuhan Nah disini Ada sensornya Jadi Kalau dia kena matahari Disini kan Terus dia direfleksikan Nah ini ditangkap Nah dia masih diletakkan di ground gitu Nah ini namanya ground based Nah biasanya Dia digunakan untuk merekod Atau mengumpulkan data Atau informasi Terkait sama permukaan Namanya juga ground gitu ya Nah dia Paling baik untuk Mengkarakteristikan Si target Kalau di service Karena apa Jarahnya deket Nah biasanya Sensornya itu diletakkan di tangga Atau kemudian di tol building Atau mungkin di crane Kalau ini kan misal Di crane gitu ya Atau misal Diletakkan di tangga Terus disini Diletakkan sensornya Buat nangkep Ini tumbuhan Atau apapun ya Interesnya kita Atau bisa juga Diletakkan di tol building gitu Ini misal sensornya Nah ini yang target yang ditangkap Nah yang kemudian Airborne Namanya juga Airborne gitu ya Berarti di udara Biasanya dia Platformnya Arial Nah biasanya Lagi Dia diletakkan di Sayapnya Pesawat yang dia Stabil Meskipun Gitu ya Bisa kok Juga diletakkan di helikopter Atau tools lain Misal kayak gambar ini gitu ya Di drone gitu Tergantung gitu Selama Apa namanya Sensornya itu Stabil Ngerekamnya Di tempat yang Sama gitu ya Untuk bisa mendapatkan Resolusi yang dimau Sama si Apa ya Pengkolek data Gitu ya Itu tidak masalah Cuman Karena kita ngomongnya Platform Tempatnya gitu Tapi disarankannya Harusnya Dia yang Stable Atau stabil Nah Biasanya ini Untuk mengumpulkan Data Atau mengumpulkan Image Dan kemudian Koleksinya itu Dilakukan secara Virtual Jadi kita bisa Menggerakkan ini Gitu ya Biasa kalau Kalau kayak Kalian main Apa namanya Drone gitu ya Jadi kalian sebagai Apa Controller Kalian bawa Si controllernya Nah si Drone nya Bisa kalian arahkan Ketempat dimana Kalian ingin Mengkolek data Kemudian yang terakhir Itu adalah Spaceborne Nah dia Namanya juga Spaceborne Berarti dia Diletakkan Atau Platformnya itu Space shuttle Atau satelit Nah Satelit sendiri Itu adalah Sebuah objek Yang dia Berputar Mengelilingi Objek lain Gampangannya Kayak gitu Nah karena Orbitnya itu Gitu ya Satelit Memungkinkan Untuk melakukan Penjepretan Gitu Atau Collect data Yang repetatif Itulah Kenapa Datanya Biasanya Dibilang Continue Atau Terus Menerus Apakah ini Tidak continue Ya ground Continue Juga Gitu ya Cuma kan Di tempat Yang sama Sedangkan Kalau Si satelit itu Karena dia Mengelilingi sesuatu Berdasarkan orbitnya Jadi dia Bisa lebih banyak Tapi nanti Indian Akan ketemu Tempat yang sama Tergantung dari orbitnya Setelah Based Platform Ini kita Based on Energy source Jadi berdasarkan Sumber Energinya Itu ada Passive sensor Ada juga Nanti Active sensor Gitu ya Kalau Passive sensor Kayak gimana Berarti Dalam suatu Sistem Remote sensing Dia itu Mengukur Energy Yang Naturally Available Maksudnya Apa gitu ya Berarti dia Hanya bisa Menangkap Suatu target Yang dia Merefleksikan Energy Jadi ketika Target itu Tidak punya Energy Untuk direfleksikan Balik Berarti Si sensor Itu Tidak bisa Menangkap Gampangannya adalah Source energy Terbesar adalah Matahari Jadi dia Hanya Ini Misalnya ini Jadi dia Hanya berpengaruh Terhadap Matahari Ketika ada Matahari Berarti objek Merefleksikan Atau mengemitkan Si Energinya Itu Dan ditangkap Sensor Itu berarti Pasif Sensornya Hanya menerima Tapi kalau Malam Pas gak ada Ya sudah Gitu ya Tetap ada Energy Yang ditangkap Tapi bukan Dari Cahaya Misal Energinya Diemisikan Dari Infraret Yaitu Panas Energi Panas Yang dia Selalu ada Baik siang Maupun Malam Nah Cuman Karena pasif Dia hanya sebagai Penerima Gitu ya Supaya dia Energinya itu Nyampe Ke sensornya The amount Of energy Yang direfleksikan Atau diemisikan Untuk bisa Direcord Itu harus Besar Supaya Bisa ditangkap Sama si sensor Lawannya dari pasif Pasti dia Aktif Gitu ya Nah kalau aktif ini No matter Ada energy Atau tidak Itu gak jadi masalah Karena apa They can Provide Their own Energy Source For Illumination Gitu ya Jadi dia bisa Menyediakan Energinya Sendiri Contohnya Misal apa Kayak misal ada Disini satelit Gitu ya Jadi Oh ini ada Contohnya Kalau yang Pasif Jadi dia butuh Matahari Untuk menyinari Baru refleksinya Ditangkep Sama si sensor Nah kalau yang Aktif Gitu ya Kalau gak ada Matahari pun Gak jadi masalah Misal disini malem Gitu ya Bulan Malem Jadi Tetep gitu ya Dia mengeluarkan Sensor Baru nanti Direfleksikan balik Itu nanti yang Direcord Jadi ada Feedback Gitu ya Ada feedback Si energy Yang sudah dipancarkan Kemudian diterima kembali Nah disini Sensornya Mengemitkan Atau Mengemisikan Radiasi Yang dia ditujukan Kepada target Supaya target Nanti mengembalikan Si Reflected Energinya Itu Bedanya lagi Active sensor Dapat digunakan Kapan saja Gak peduli Dia siang Malam Kah Gitu ya Tidak peduli Cuman Kalau tadi Gitu ya Yang pasif Tadi Dia butuh Energi yang besar Supaya bisa Direcord Kalau ini Gitu ya Active system Membutuhkan Apa ya Energy Kalau dia pengen Reflected Energinya Yang balik Ke dia besar Berarti dia Memancarkannya Harus Lebih besar Gitu ya Karena kita tahu In the Di jalan Di proses Dia merefleksikan Balik gitu ya In their journey Gitu Itu Dia bisa Dihamburkan Atau Bisa diserap Udah tahu kemarin Gitu ya Interaction Atmosphere Itu ada interaksinya Jadi kalau Dia berharap Ada yang dibalikan Berarti Energy yang dikeluarkan Harus juga Besar Kayak gitu Sama sih Gitu ya Berarti kalau dia Pengennya ini besar Berarti dia harus Ngasihnya lebih besar Nah kalau ini Karena dia diem saja Berarti yang disini Effortnya harus besar Banget gitu ya Nah ini kita malah Gak tahu Kalau ini kan kita Bisa mengontrol tuh Kalau kita pengen Kita pengen Mendapatkan Energy yang besar Berarti kita harus Mengeluarkan yang besar Nah kalau yang pasif ini Ini yang tergantung Tergantung alam Kayak gitu Ini yang Based on energy sensor Nah selain itu Ada lagi yang Based on spectrum Jadi based on spectrum Itu berdasarkan Kemarin Spectrum itu kan Banyak ya gitu Ada Spectrum EIM Gitu ya Elektromagnetik Itu kan dibagi Jadi yang bisa Disangkap Yang bisa ditangkap Sama sensor itu kan Yang ultraviolet Visible Infrared Microwave Gitu kan Nah cuman kita tahu Bahwa Ultraviolet itu kan Kebanyakan diserap Sama Ozon gitu ya Sebelum masuk ke Atmosfer kita Gitu ya Jadi mostly dia diserap Itulah kenapa Yang bisa ditangkap Sama sensor Gitu ya Yang ketika dia Direfleksikan balik Itu mostly Berada di region Visible Hingga thermal Infrared Gitu ya Dari visible Hingga thermal Infrared Yang panjang gelombangnya Itu antara 0,4 Hingga 100 Mikrometer Nah masalahnya Energi dengan besar Segini Gitu ya Dia itu Tidak bisa Sorry ini Ya Allah Parah banget Tipunya Ini adalah Cloud Ini adalah Haze Gitu ya Atau udara kering Amburan udara kering Nah masalahnya Energi dengan Panjang gelombang Segitu Dia itu Tidak bisa Melewati Cloud Tidak bisa Mengelewati Cloud Tidak bisa Melewati Haze Gitu ya Ini fenomena Meteorologi Kemudian Dust Debu Dia tidak bisa Cuman Dia mudah Untuk diinterpretasi Dan divisualisasikan Misalnya Gitu ya Kalau visible Visible Gitu ya Optical Kan Dia antara visible Sampai thermal Infrared Nah Termal Infrared Kan ada yang Near infrared Ada yang Shortwave Infrared Infrared kan juga Panjang Banyak Spektrumnya Nah itu Untuk yang Jenis spektrum ini Dia Tidak dapat Mendeteksi Energi ketika Malam hari Jadi kalau Visible Jelas Karena gak ada Matahari Ya dia gak bisa Dideteksi Dan kalau Shortwave IR Berarti karena Dia gelombangnya Terlalu pendek Maka dia Gak bisa Ditangkep Meskipun IR itu kan Energinya dari Panas Cuma Terlalu pendek Kemudian Reflection Bergantung pada Energi dari Matahari Tapi Dia memiliki Higher Spatial Resolution Apa itu Higher Spatial Resolution Nanti kita Belajar Resolusi Di akhir Kemudian Setelah itu Yang thermal Yang thermal Infrared Dia bisa Digunakan Untuk Sensing Atau Merasakan Atau Dimanfaatkan Ketika Malam Hari Dengan Cara Menerima Emisi Dari Energi Bumi Kalau Malam Itu kan Bumi Release Energi Panas Bumi Release Energi Panas Itu yang Diterima Sensor Kemudian Contohnya Ada Active Optical Sensor Lidar Light radar Jadi Dia mengukur Range Atau Distance Jarak 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 Dari Suatu Ini Sensor Jarak Dari Suatu Objek Berapa Range Selain Optical Ada Microwave Microwave Spektrum Microwave Microwave Ini Ada Aktif Dan Pasif Sensor Panjang Regen Antara 1 Millimeter Hingga 1 Meter Gelombang Gelombang Microwave Yang Lebih Panjang Itu Dapat Menembus Awan Dapat Menembus Haze Udara Kering Kemudian Dia Dapat Menembus Debu Kemudian Banyak Kecuali Yang Dia Tidak Bisa Itu Kalau Rainfall Atau Butir Hujannya Besar Dia Tidak Bisa Nembus Itu Karena Nanti Ada Atmospheric Scattering Atmospheric Scattering Dimana Shorter Optical Wavelength Mempengaruhi Nah Properti Dari Sensor Ini Membolehkan Membolehkan Pengukuran Di segala macam Weather Dan Bisa Digunakan Untuk Atau Mengoleksi Mengumpulkan Mengumpulkan Informasi Dari Reflected Energy Dari target Itu Kapan Saja Dan Dia Bisa Digunakan Untuk Banyak Hal Bisa Banyak Hal Nah Misal Kayak Gitu Bedanya Penetrate Dan Tidak Jadi Dia Bisa Tembus Awan Nah Kalau Tidak Bisa Tembus Awan Berarti Dia Dipantulkan Kembali Gampangannya Seperti Itu Nah Kan Tadi Microwave Ada Dua Ada Pasif Ada Aktif Kalau Pasif Itu Berarti Microwave Ini Dapat Diemisikan Olang Atmosfer Dapat Direfleksikan Balik Dari Surface Kemudian Diemisikan Dari Surface Atau Ditransmisikan Dari Subsurface Berarti Dia Kayak Di Tanah Tapi Bagian Bawah Lapisan Yang Tidak Sampai Bawah Bawah Tanah Tapi Di Bawahnya Berapa Sentimeter Dari Tanah Nah Untuk Panjang Gelombang Yang panjang Energinya Itu Cukup Kecil Cukup Kecil Sehingga Dia Membutuhkan Energi Yang Cukup Untuk Record Sinyal Karena Namanya Tadi Yang Sama Pasif Berarti Supaya Dia Bisa Diterima Dia Membutuhkan Energi Yang Besar Padahal Dia Lebih Panjang Gelombang Otomatis Dan Energinya Makin Kecil Itulah Kenapa Dia Dikatakan Low Spatial Resolution Karena Supaya Diterima Dia Butuh Energi Besar Kenyataannya Microve Panjang Gelombang Lebih Panjang Berarti Energinya Rendah Itulah Kenapa Dia Dikatakan Low Spatial Resolution Kemudian Emited Energinya Energi Yang Die Emisikan Terkait Sama Suhu Dan Humidity Suhu Dan Humidity Dari Objek Jadi Dia Menerimanya Itu Adalah Suhu Dan Humidity Yang Lainnya Dia Tidak Bisa Desain Nah Kalau Yang Aktif Kalau Aktif Jelas Nama Yang Aktif Berarti Dia Menyediakan Si Spektrum Microwave Itu Sendiri Oleh Si Target Untuk Dapat Dicapai Si Target Jadi Dia Mengeluarkan Microwave Sendiri Misalnya Target Dia Awan Dia Ini Sendiri Memancarkan Sendiri Nah Disini Ada Dua Ada Jenis Imaging Dan Non Imaging Kalau Imaging Itu Radar Detection And Range Ini Cuma Nyinggung Karena Nanti Insya Allah Kalian Di semester 6 Akan Dapat Mata Kulia Lebih Lanjut Tentang Radar Nah Ini Sensor Mentransmisikan Gelombang Microwave Terhadap Target Yang Tadi Ini Jadi Kalian Jadi Radar Memancarkan Gelombang Microwave Terhadap Target Dan Kemudian Nilai Yang Dideteksi Ketika Ini Dikembalikan Lagi Ketika Oh Ini Ada Dibalikan Lagi Itu Nanti Direkord Sebagai Datanya Itu Nanti Kita Interpretasi Nah Kekuatan Si Baliknya Kekuatan Si Backstreet Portion Yang Balik Itu Untuk Membedakan Antara Target Berapa Sama Dikalikan Sama Time Delay Itu Untuk Di Interpretasikan Selain Imaging Ada Yang Non Imaging Contohnya Misalnya Radar Ultimate Biasanya Digunakan Di Aircraft Atau Pesawat Untuk Memperkirakan Berapa Ketinggian Dia Dari Suatu Target Atau Mungkin Daratan Yang Paling Dekat Dari Si Pesawat Atau Misal Scatrometers Itu Biasanya Digunakan Untuk Mengekstimasi Kecepatan Angin Berdasarkan Dari Ria Sea Surface Rockness Jadi Kekasaran Dari Laut Jadi Misalnya Disini Ada Sensor Ini Misalnya Laut Kan Laut Selalu Ada Oba Nah Ini Rockness Beda Kekasarannya Dia Mencoba Melihat Berapa Kecepatan Angin Dengan Menembakkan Ke Permukaan Laut Karena Gelombang Itu Triggernya Sama Angin Jadi Dia Mengestimasi Dari Gerakan Si Rockless Itu Si Surface Untuk Mendapatkan Berapa Si U Nah Ini Contoh Kedua Gambar Itu Jadi Ini Yang Pasif Jadi Dia Bener-bener Butuh Dari Matahari Tapi Dia Hanya Merima Microwave Nah Kalau Yang Aktif Ini Tadi Radar Ini Nanti Kalian Akan Bajar Lebih Banyak Di Semester 5 Jadi Dia Mengeluarkan Mengeluarkan Sendiri Microwave Kemudian Nanti Dikembalikan Nah Besar Ini Informasi Ini Itu Disesuaikan Dengan Berapa Yang Balik Ke Target Dan Time Delay Antara Dua Jarak Oke Terkait Sensor Sampai Sini Kemudian Next Itu Kita Ngomongin Yang Kedua Bahasan Yang Kedua Subahasan Yang Kedua Yakni Remotely Sensed Image Apa Si Itu Gitu Ya Jadi Ini Lebih Kayak Kepropertis Dari Hasil Tangkapan Itu Nah Electromagnetic Energy Yang Dideteksi Itu Bisa Secara Fotografi Atau Secara Elektronik Nah Biasanya Gitu Ya Proses Dari Si Fotografi Ini Menggunakan Chemical Reactions Dari Si Surface Light Sensitive Film Untuk Mendeteksi Atau Mengumpulkan Various Energy 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 Yang dikembalikan Itu kan Dengan panjang gelombang Yang berbeda-beda Nah itu nanti Dideteksi Itu sesuai Dengan Canalnya Atau Bandnya Kayak gitu Nah disitu Setelah Kita Nge-spread Sesuatu Itu Nanti Ada dua Ada dua Kategori Image Dan Fotograf Nah Biasanya Kita mengatakan Itu image Ketika Dia Menyebutkan Atau Reverse Apapun Representasi Dari Gambar Tidak Peduli Panjang Gelombangnya Berapa Atau Jenis Remote Sensingnya Apa Entah Itu Satelit Atau Itu Radar Yang digunakan Untuk Mericord Si AM itu Pokoknya Apapun Hasil Jepretan Dari Remote Sensing Pada Panjang Gelombang Berapapun Itu hasilnya Kita Namakan Image Sedangkan Kalau Fotograf Itu adalah Image Itu adalah Part of Image Bagian Dari Dapatkan Bila Menggunakan Fotografik Film Jadi Kalau Kita Bilang Hasil Remote Sensing Itu Fotograf Itu Salah Itu adalah Image Kayak Gitu Hanya Masalah Term Dalam Satu Image Misalnya Ini adalah Image Yang Diambil Dijepret Oleh Remote Sensing Terdiri Dari Pixel Pixel Bahwa Dalam Satu Ukuran Itu Terdiri Dari Pixel Nah Ini adalah Pixel Nah Ini dia Merepresentasikan 2D Dua dimensi Dimana Ini adalah Pixel Number Dan Disini adalah Line Number Kayak Gitu Nah Ini berarti Adalah Ukuran Si Pixel Misal Kayak Gini Habis Dijepret Oke Gitu Ya Kita Dapat Satu Area Ini Kita Kemudian Pengen Lihat Nih Di Bagian Sini Gitu Ya Kemudian Dilihat Dizum Gitu Ya Di Ini Nah Ternyata Dia Terdiri Dari 123456 6x6 Pixel Gitu Ya Dengan Ukuran 0-255 Berarti Kan Kalau Warna Warna Hitam Itu 0 Gitu Ya Kemudian Yang 255 Itu Gitu Ya Meskipun 0-255 Itu Kan Bisa Dalam Color Scale Juga Ini Misal Dalam Grayscale Ini Cuman Kayak Pekomponen Dari Image Aja Sih Nah Kemudian Secara Gimana Sih Proses Dari Si Remote Sensing Itu Hingga Mendapatkan Image Gitu Kan Atau Ini Nah Misal Ini Adalah Sensor Nya Gitu Ya Sensor Kemudian Dia Ini Sesuatu Gitu Ini Sensor Dalam Pesawat Gitu Ya Dia Ngejepret Sesuatu Nah Ini Adalah Misalnya Ini Satu Foto Gitu Ya Ini Adalah Satu Pixel Nah Dalam Satu Pixel Dalam Satu Pile Pixel Gitu Ya Tumpukan Pixel Ini Itu Sebenernya Ada Kayak Gini Ada X Y Sama Z Dimana X Y Itu Terus Tudinya Itu Adalah Number Of Pixel Dan Number Of Line Gini Ya Nah Jumlah Ininya Z Itu Adalah Number Of Spectral Band Maksudnya Apa Bahwa Dalam Satu Pixel Gitu Ya Dia Memiliki Panjang Gelombang Yang Berbeda Beda Nih Kayak Gitu Ini Nanti Kita Belajar Spektral Domain Apa Spatial Domain Apa Jadi Kayak Gitu Hasil Jadi Kalau Kita Misal Mintanya Yang Cuman Wavelength 1400 Berarti Diambilkan Pixel Yang 1400 Saja Hasilnya Seperti Apa Kayak Gitu Ngapangatnya Oke Berarti Kita Masuk Ke Properties Dari Si Digital Digital Remote Sensing Image Nah Radiometrik Karakteristik Itu Aktual Informasi Dari Satu Image Jadi Dalam Satu Image Punya Ukuran Gitu Ya Kayak Punya Ukuran Gitu Nah Radiometrik Ini Karakteristik Ini Aktual Informasinya Berapa Besarannya Gitu Ya Sampai Ada Nilainya KB MB Kayak Gitu Ya Kalau Kalian Lihat Ukuran Image Nah Setiap Kali Image Itu Diambil Oleh Sensor Gitu Ya Dia Itu Magnitudenya Gitu Besaran Dari Magnitudenya Dari Si Energi Yang Didapat Itu Yang Dikatakan Sama Resolusi Radiometrik Resolusi Radiometrik Semakin Tinggi Resolusinya Gitu Ya Berarti Dia Makin Sensitif Dalam Mendeteksi Perbedaan Gitu Perbedaan Yang Kecil Dari Suatu Objek Itu Merefleksikan Atau Mentransmisikan Energi Jadi Semakin Tinggi Resolusinya Gitu Ya Berarti Dia Itu Bagus Banget Gitu Ya Dalam Membedakan Oh Ini Ini Yang Direfleksikan Sekian Ini Yang Direfleksikan Sekian Ini Direfleksikan Sekian Jadi Gak Dipukul Rata Oh Ini Segini Seperti Ini Gitu Ya Kayak Gitu Biasanya Dia Satuannya Itu Adalah Bit Atau Bite Gitu Ya Jadi Dia Direpresentasikan Menggunakan Positive Digital Number Dari 0 Hingga Power Of 2 Jadi 0 2 Pangkat 1 2 2 2 8 2 Pangkat 4 Apapun Itu Gitu Gitu Ini Yang Digunakan Untuk Binary Format Yang Tadi 0 Sampai 255 Itu Sebenernya 256 256 Itu Sama Dengan 2 Pangkat 8 Berarti Dia Ada 8 Bits 8 Bits Kayak Gini Nah This Range Correspond To The Number Of Bits Used For Coding Number In Binary Format Jadi Satuannya Kayak Gitu Nah Maximal Maximal Number Dari Level Kecerahan Gitu Yang Tersedia Pada Suatu Image Itu Direpresentasikan Digunakan Untuk Merepresentasikan Energi Yang Terecord Oleh Sensor Misalnya Gitu Ya Ketika Sensor Menggunakan 8 Bits Gitu Untuk Merecord Data Berarti Nanti Akan Ada 2 Pangkat 8 Digital Value Yang Bisa Direpresentasikan Oleh Image Jadi Kalau Sensornya Dia Pakai 4 Bits Berarti Nanti Si Digital Levelnya 2 Pangkat 4 Digital Value Dari Image Semakin Tinggi Resolusinya Berarti Dia Makin Sensitive Image Yang Dia Dijepret Sama Sensor Itu Semakin Sensitive Untuk Mendeteksi Perbedaan Dalam Suatu Gambar Gambangnya Seperti Ini Oke Ini yang Pakai Sensor 8 Bit Ini 6 Bit Ini 4 Bit Ini 3 Bit Ini 2 Bit Ini 1 Bit Berarti Ini 2 Pangkat 1 Ini 2 Pangkat 2 Ini 2 Pangkat 4 Ini 2 Pangkat 3 Ini 2 Pangkat 6 Dan Ini 2 Pangkat 8 Artinya Apa Disini Dia Memiliki Level 256 Jadi Meskipun Dia Sama Sama Grayscale Kan ada Grayscale Ada Colorscale Grayscale Dari Hitam Hingga Putih Itu Terbagi Menjadi 256 Level Jadi Sangat Tinggi Banget Nah Beda Hingga Dengan Dengan Yang 2 Pangkat 1 Yang Dia Hanya Ada 2 Berarti Kalau Nggak Hitam Ya Putih Dan Dia Kasar Gitu Ya Ini Dikatakan Course Resolution Of Radiometric Paham Ya Nah Kalau Ini Berarti Ada 4 Level Ini 16 Jadi Antara 0 Sampai 1 Gitu Ya Bukan 0 Sampai 1 0 Sampai 16 Gitu Ya Berarti Dari Hitam Hingga Putih Gitu Ya Dia Hanya Dibagi Menjadi 16 Level Semakin Tinggi Berarti Makin Bagus Banget Gitu Ya Dia Bisa Membedakan Small Difference Dari Energy Yang Dapat Dari Yang Ditangkep Sama Sensor Nah Ini Kalau Dalam Color Level Kalau Tadi Kan Gray Scale Ini Color Scale Gitu Ya Nah Kalau 4 Bits Kan Berarti Dia 2 Pangkat 4 Gitu Kemudian Kalau Ini Color Level Dari 256 0 Itu Apa 256 Itu Apa Kan Kelihatan Gitu Ini Lebih Smooth Kalau Ini Seperti Itulah Kalian Tau Yang Suka Fotografi Jauh Lebih Ini Tau Resolusi Itu Dalam Bit Jadi Dia Actual Information Yang Didapatkan Ketika Sensor Mengolek Data Dari Target Ada Radiometrik Sekarang Kita Ke Spatial Resolution Dan Pixel Size Apa Itu Spatial Resolution Itu Gampang Gampang Ini Adalah Area Dari Besaran Area Besaran Area Yang Ditembak Sama Sensor Ini Yang Ditembak Sama Sensor Yang Didapatkan Dari Ini View Angle Dikalikan Dengan Jarak Antara Si Target Setarget Sama Angle Nah Disini Suatu Image Ketika Dia Dapat Dibedakan Image Itu Dapat Dibedakan Dan Dia Bergantung Kepada Resolusi Spasial Dari Yang Digunakan Sensor Dan Itu It It Reverse To Itu Menyatakan Ukuran Dari Feature Terkecil Yang Dapat Diteteksi Oleh Sensor Feature Terkecil Berarti Kalau Highest Resolution Berarti Feature Terkecil Yang Dapat Ditangkap Oleh Sensor Nah Biasanya Spasial Resolution Ini Bergantung Pada Evolve Evolve Instantaneous Fields Of View Misal Disini Ada Tiga Komponen Evolve Itu Apa Dia Adalah Ini Angular Cone Of Visibility Of Sensor Ini Sensor Kemudian Dia Menjepret Sesuatu Kan Dutupnya Kayak Gini Ini Angular Angular View Ini Yang Dikatakan Evolve Atau Si A Itu Determine Atau Sorry Saya Lupa Bahasa Indonesia Determine The Area On The Earth Surface Dia Itu Memastikan Gampang Memastikan Berapa Area Yang Dapat Ditangkap Sensor Kemudian Area Yang Ditangkap Tersebut Itu Memiliki Ketinggian Pada Suatu Waktu Pas Ditangkap Nah Distance Ini Adalah C Area Di Ground Ini Resolusi Spasial Ini Itu Adalah Ini Dikalikan Ini Dan Keseluruhannya Ini Adalah Maximal Spasial Resolution Of The Sensor Resolusi Spasial Nah Gambangannya Kayak Gini Gitu Ya Ini Pakai Resolusi Spasial 0,5 Semakin Tinggi Resolusinya Berarti Semakin Jelas Kayak Gitu Ini 1 meter Ini 2 meter 5 meter 10 meter 20 meter 80 meter 40 meter Nah Dalam Satu Gini Gitu Dalam Satu Gini Itu Sebenarnya Adalah Bulatan Itu Adalah Satu Evolve Gitu Satu Evolve Nah Terus Apa Bedanya Spasial Resolusinya Sapa Pixel Size Gitu Ya Nanti Kita Akan Bahas Bahwa Ini Resolusinya Segini Berarti Dia 0,5 Gitu Ya Perkotakan Yang Dapat Di Deteksi Nah Kan Kalau Ini Jelas Banget Gitu Ya Nah Disitu Ini Misal 50 Meter Kok Tadi Kan 500 Meter Gitu Ya Ini 50 Meter Kemudian Apa Bedanya Gitu Ya Kadang Orang Anggap Spasial Resolution Itu Sama Dengan Pixel Size Gitu Kenyataannya Dia Itu Apa Ya Adalah Sesuatu Yang Berbeda Kenapa Berbeda Karena Pixel Size Itu Adalah Small Features Of The Image Atau Dia Itu Pixel Kan Kepanjangan Dari Picture Elemen Gitu Ya Atau Pixel Dia Itu Adalah Unit Terkecil Dari Suatu Image Nah Biasanya Si Pixel Ini Itu Emang Bentuknya Kota Gitu Ya Apa Namanya Segi Empat Gitu Square Dan Biasanya Merepresentasikan Dari Suatu Area Tertentu Dalam Image Nah Biasanya Orang Kayak Mikirnya Oh Pixel Sama Dengan Spatial Resolution Gitu Kenyataannya Enggak Kenyataannya Enggak Kayak Gitu Karena Apa Karena Dalam Digital Image Gitu Ya Biasanya Resolusi Itu Dibatasi Oleh Pixel Size Jadi Ukuran Terkecil Itu Tetap Pixel Size Resolusi Enggak Akan Bisa Lebih Kecil Dari Pixel Size Nah Orang Orang Misalnya Enganggepnya Itu Bisa Dipakai Kapan Saja Gitu Ya Kadang Saya Menyebut Pixel Size Fine Saya Menyebut Itu Apa Namanya Resolusi Spasial Boleh Kenyataannya Dia Tidak Sama Kayak Gitu Kan Suatu Image Gitu Ya Yang Dia Memiliki Ukuran Pixel Kecil Itu Belum Tentu Memiliki Ketinggi Memiliki Resolusi Yang Tinggi Karena Apa Contohnya Seperti Ini Contoh Pertamanya Resolusinya Berbeda Tapi Jumlah Pixelnya Sama Berarti Disini 10 Berarti Ini 10 Ini 10 Ini 10 Ini 10 Ini 10 Kenyataannya Gambarnya Berbeda Ini Jelas Banget Makin Sini Makin Ngeblur Berarti Meskipun Dia Memiliki Ukuran Pixel Yang Sama Gitu Ya Tapi Resolusinya Bisa Saja Berbeda Nah Ini Gimana Gitu Ya Ini Banyak Hal Kenapa Resolusi Itu Bisa Terdegradasi Atau Bisa Berkurang Misalnya Yang bikin Image Ngeblur Gitu Ya Biasanya Fokus Dari Sensor Itu Gak Sesuai Improper Fokus Kemudian Bisa Jadi Karena Atmosferic Scattering Kemudian Apa Ya Targetnya Berpindah Target Motion Jadinya Ngeblur Gitu Ya Image Ngeblur Tapi Bukan Berarti Kalau Pixelnya Tinggi Kemudian Resolusinya Bagus Gak Gak Seperti Itu Karena Nah Ini Saya Punya Contoh Saya Baik Aja Nah Ini Baru Berbeda Gitu Ya Ini Pixel Size Beda Beda Dengan Resolusi Yang Sama Ini Pixel Size 10 Meter Gitu Ya Pixel Size 10 Meter Ingat Pixel Size Berarti Kan Ketika Image Ini Punya Apa Namanya 16 Pixel Berarti Ukurannya Adalah 160 Pixel Kayak Gitu Kan Nah Kalau Kayak Gini Berarti Dia Punya 80 Pixel Karena Kan Ini Makin Besar Berarti Kalau 10 Ini Kecil 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 Kayak Gitu Nah Ini Udah Agak Lebih Besar Nah Disini Gitu Ya Ini Pixel Size 80 Bisa Dilihat Gitu Kan Beda Gitu Ya Ketika Jumlah Pixel Pixel Kita Besarkan Gitu 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 Beda Sama Yang Kayak 10 Meter Tapi Bukan Berarti Jumlah Yang 10 Meter Resolusinya Sama Berarti Antara Spasial Resolusi Dan Pixel Size Beda Gitu Ya Kalau Pixel Size Pure Adalah Smallest Unit Of Image Nah Kalau Spasial Resolusi Yang Tadi Gitu Ya Kemampuan Sensor Untuk Menangkap Sesuatu Berdasarkan Si Evolv Gitu Ya Angel Dari Si View Dikalikan Sama Ketinggian Dari Sensor Itu Ketika Ini Target Jumlah Pixel Yang Kecil Gitu Ya Pixel Sama Ukurannya Sama Udah Kecil Banget Gitu Ya Bisa Jadi Resolusinya Berbeda Kayak Gitu Pun Sebaliknya Nah Setelah Spasial Resolusian Sama Pixel Size Kita Ke Spectral Resolusian Spectral Resolusian Ini Adalah Kemampuan Dari Sensor Untuk Mendefinisikan Interval Dari Suatu Panjang Gelombang Masih Ingat Kemarin Yang Terkait Apa Namanya Water Sama Vegetation Water Sama Vegetation Dia Ditembakkan Menggunakan Visible Gitu Ya Itu Hampir Sama Reflektannya Dia Baru Berubah Ketika Dia Di IR Gitu Ya Di Kanal IR Dia Baru Berubah Nah Di Tempat Yang Di Objek Yang Lain Gitu Ya Di Objek Yang Lain Dia Pengennya Finer Wavelength Gitu Kayak Misal Batuan Jenis Batuan Ada Basalt Ada Lampstone Gitu Ya Dia Kan Kalo Ini Wavelength Mikrometer Gitu Ya Nah Dia Jarahnya Cuman Segini Doang Dia Bisa Berubah Artinya Apa Gitu Ya Semakin Tinggi Spectral Resolution Maka Apa Ya Satu Satu Jenis Satu Jenis Wavelength Gitu Satu Jenis Wavelength Itu Lebih Beragam Gampangannya Kayak Gini Ketika Kalian Punya Ini Resolusi Spektral Rendah Karena Apa Antara Visible Itu Hanya 0,4 Hingga 0,7 Ini Untuk Misal Black White Black And White Film Karena Apa Dia Cuman Interest Sama Hitam Hama Putih Jadi Yang Visible Blue Green Red Udahlah Gak Usah Didetailkan Atau Kita Gak Interest Kesana Bedanya Kalau Dia Color Film Itu Jelas Antara Perbedaan Blue Itu Antara Berapa Sampai Berapa Green Berapa Sampai Berapa Kemudian Red Itu Berapa Sampai Berapa Nah Spektral Resolution Ini Gitu Itu Memiliki Beberapa Jenis Ada Multispektral Ada Hyperspektral Nanti Next Ini Mungkin Agak Lebih Jelas Maksudnya Spectral Resolution Itu Apa Multispektral Itu Apa Ketika Remote Sensing Itu Dapat Mericode Energi Pada Beberapa Panjang Gelombang Di Resolusi Yang Berbeda Nah Kalau Hyperspektral Itu Lebih Lebih Lagi Gitu Misalnya Kayak Gini Misal Blue Kalau Multispektral Blue Itu Antara 0,4 0,5 Kalau Multispektral Itu Bisa Kita Bagi Lagi Jadi Misal 0,415 0,420 0,430 Itu Nanti Ada Yang Biru Apa Biru Muda Biru Apa Itu Yang Multispektral Green Juga Seperti Itu Dari 0,51 0,52 Sampai 0,6 Itu Ada Green Apa Green Apa Green Apa Dan Red Itu Yang Multispektral Nah Kalau Hyperspektral Itu Lebih Tinggi Lagi Gitu Ya Lebih Apa Namanya Gak Hanya Misal 0,4 Ke 0,5 Itu Dibagi Menjadi 10 Jenis Waveline Gitu Ya Tapi Bisa Menjadi 100 Misal Jadi Antara Nanti Bukan 0,41 0,42 0,43 Gitu Ya Tapi Dia 0,411 0,412 Misal Seperti Itu Ilustrasinya Seperti Ini Multispektral Multispektral Itu Dikatakan Discret Kenapa Gitu Ya Antara Biru Sama Biru Dia Cuman Punya Dua Misalnya Gitu Ya Antara Waveline Panjang Antara 400 Sampai 700 400 Sampai 500 Kita Bilang Biru 500 Sampai 600 Kita Bilang Hijau 600 Sampai 700 Kita Anggap Merah Lihat Gitu Ya Biru Cuman Punya 3 Disini Misal 3 Atau 2 Kemudian Hijau 3 Merah 2 Berarti Dia Discret Gitu Ya Ketika Dia Digambarkan Dalam Optical Density Gitu Ya Sesuatu Yang Terpisah Karena Antara Biru Yang Ke Biru Ini Kan Kalau Dia Resolusi Spektralnya Tinggi Berarti Ada Biru Yang Smooth Agak Smooth Gitu Ya Contohnya Ini Yang Hyper Spektral Jadi Antara Pindah Biru Kesini Sampai Biru Kesini Itu Melewati Biru Biru Yang Banyak Jenisnya Itulah Itulah Kenapa Dia Continue Gitu Ya Bahwa Dalam Satu Pixel Yang Tadi Masih Ingat Pile Of Pixel Yang Tadi Gambar Digital Spektral Gitu Ya Kalau Dia Yang Resolusi Spektralnya Tinggi Maka Perbedaan Antara Warna Biru Ke Biru Yang Lain Itu Smooth Gitu Ya Gak Yang Terputus Seperti Ini Itu Yang Dikatakan Sama Spectral Resolution Dapat Dipahami Ya Semoga Dapat Gitu Ya Nah Ini Yang Terakhir Temporal Resolution Temporal Resolution Itu Apa Gitu Dulu Dulu Temporal Resolution Itu Adalah Konsepnya Ketika Sensor Ketika Sensor Kita Anggep Satelit Yang Dia Orbit Mengelilingi Suatu Objek Itu Reverse Berapa Lama Satelit Ini Bisa Menyelesaikan Satu Putaran Untuk Mengelilingi Hingga Dia Dapat Memotret Lagi Objek Yang Sama Gitu Ya Pada Area Yang Sama Dan Feeling Angle Yang Sama Itu Baru Kita Anggep Bahwa Satu Cycle Nah Biasanya Itu Makanya Kita Anggep Ini Resolusi Temporalnya Per 7 Hari Berarti Dia Akan Mendapatkan Gambar Yang Sama Per 7 Hari Kemudian Seiring Berjalannya Waktu Seiring Berjalannya Waktu Dan Jenis Sensor Itu Banyak Makanya Disini Absolut Atau Actual Temporal Resolution Itu Tetap Sama Berarti Adalah Waktu Interval Waktu Yang Dibutuhkan Oleh Sensor Untuk Mendapatkan Dua Image Yang Ident Yang Ditangkep Pada Area Yang Sama Dan Angle Yang Sama Nah Ini Bergantung Pada Banyak Hal Dari Ketinggian Orbit Satelit Kemudian Sensor Atau Karakteristik Sensor Atau Viewing Angle Misal Meteosat Dia Menangkap Image Atau Menangkap Area Di Tempat Yang Sama Itu Per Setengah Jam Dan Himawari Sekarang Tinggi Banget Resolusinya Kalau kalian Tahu Karena Dia Geostationer Nanti Kita Bajar Tentang Orbit Itu Per 10 Menit Bagaimana Berarti Dia No Matter Si Bumi Ini Bergerak Dia Ngikut Karena Dia Geostationer Jadi Dia Mengikut Sama Sama Dengan Kecepatannya Si Bumi Gitu Nah Dia Bisa Juga Dinaikkan Menjadi Sensor Yang Multitemporal Contohnya Apa Karena Kita Juga Pengen Punya Data Dulu Hingga Sekarang Itulah Kenapa Kita Juga Bisa Memanfaatkan Ini Untuk Mendeteksi Atau Mendapatkan Image Over Period Misal Kayak Gini Las Vegas Tahun 73 Las Vegas Tahun 2000 Las Vegas Tahun 2006 Sensor Sama-sama Mencapture Tempat Yang Sama Tapi Over The Time Untuk Mengetahui Perbedaannya Nah Ini Sensor Juga Bisa Sensor Remote Sensing Ini Misal Dia Hanya Digunakan Ketika Perubahan Season Untuk Mengetahui Ada Nggak Disana Tropical Cyclone Atau Mungkin Pasat Wind Pasat Apa sih Tre Wind Atau Angin Pasat Itu Berubah Tidak Over The Time Kayak Gitu Sekian Ininya Kita Kesam Summary Lebih Mudahnya Mungkin Tadi Saya Agak Susah Menjelaskannya Sensor Itu Bagian Dari Remote Sensing Bagian Dari Sistem Remote Sensing Yang Fungsinya Untuk Mengumpulkan Dan Kemudian Menyimpan Menyimpan Energi Yang Direfleksikan Atau Ditransmisikan Oleh Target Itu Terbagi Menjadi Tiga Ada Yang Platform Itu Berdasarkan Tempatnya Ada Yang Ground Kemudian Ada Airborne Ada Space Born Kemudian Energy Source Berdasarkan Dari Kemampuan Sensor Itu Untuk Mengeluarkan Energy Sendiri Kalau Pasif Berarti Dia Menerima Dia Butuh Sumber Energy Misal Matahari Dan Kalau Aktif Berarti Dia Bisa Mengeluarkan Atau Dia Bisa Meng-Emit Si Energinya Sendiri Nah Kalau Spektrum Based Itu Berdasarkan Dari Wavelength Itu Ada Optical Kalau Optical Itu Visible Sama Near Infrared Karena UV Mostly Diserap Sama Ozon Dan Microwave Jadi Ada Dua Ada Optical Ada Microwave Dan Microwave Ada Dua Lagi Ada Aktif Sama Pasif Kalau Aktif Sama Pasif Itu Sama Sama Energy Source Kalau Pasif Dia Lain Untuk Menyinari Dia Kalau Pasif Berarti Dia Bisa Mengeluarkan Energy Sendiri Nah Terkait Digital Image Properties Itu Untuk Resolusi Ada Empat Tapi Selain Itu Ada Yang Pixel Yakni Picture Element Dia The Smallest Unit Of Image Jadi Dia Unit Terkecil Dari Image Gitu Dia Bentuknya 2D Array Jadi Dia Kayak Yang Tadi Pixel Number Sama Pixel Line Kalau Resolusi Radiometrik Itu Terkait Sama Actual Information Dari Suatu Image Biasanya Dia Dikatakan Color Depth Kedalaman Atau Kedalaman Suatu Gambar Gitu Ya Nah Biasanya Dia Menggunakan Satuannya Bit Yang Digunakan Oleh Sensor Kayak Tadi Yang 2 Pangkat 8 256 Berarti Ada 256 Level Satu Image Itu Dapat Direpresentasikan Oleh Sensor Kayak Gitu Level Kemudian Kalau Spasial Itu Terkait Sama Area Mana Dan Sebagaimana Detailnya Si Image Itu Dapat Ditangkap Sama Human Kayak Yang Tadi Berarti Yang Terkait Evolve Evolve Itu Spasial Resolution Itu Berapa Evolve Angelic Angelic View Dikalikan Sama Altitudenya Itu Untuk Mendapatkan Si Spasial Resolution Cuman Spasial Resolution Terbatas Sama Pixel Size Besaran Spasial Resolution Tidak Bisa Lebih Kecil Dari Pixel Size Pixel Size Itu Yang Paling Kecil Smallest Unit Dan Pixel Size Itu Tidak Bisa Digunakan Itu Bukan Apa Sesuatu Yang Bisa Dibolak Balik Sama Artinya Spasial Resolution Itu Sesuatu Yang Berbeda Kayak Tadi Bisa Dijelaskan Gitu Ya Antara Gambar Meskipun Pixelnya Sama Tapi Bisa Saja Resolusinya Berbeda Ada Yang Ngeblur Gitu Ya Karena Resolusinya Terdegradasi Bisa Karena Focus Image Sensor Lensanya Tidak Fokus Bisa Karena Target Berubah Atau Berpindah Atau Mungkin Atmosferic Scattering Yang Akhirnya Bikin Resolusinya Si High Resolusinya Terdegrade Akhirnya Dia Tidak Bisa Visible Mata Kayak Gitu Kemudian Kalau Spektral Itu Lebih Kayak Kepembagian Dari Si Wave Leng Kayak Tadi Gitu Ya Kalau Kasar Itu Misal RGB Udah Dalam Satu Wave Leng 0,4 Hingga 0,7 Nah Kalau Spektralnya Tinggi Berarti Itu Rate Sediri Antara 0,4 Hingga 0,4 Hingga 0,5 Kemudian Green 0,5 Hingga 0,6 Dan Sebagainya Itu Bisa Juga Di Upgrade Menjadi Multi Spektral Dan Hyper Spektral Tergantung Kebutuhan Karena Tadi Saya Bisa Analogikan Misal Tumbuhan Dia Kalau Visible Tidak Ngaruh Mau Visible Berapapun Kalau Wavelength Antara 0,4 Hingga 0,7 Reflektans Seperti Itu Dia Baru Bisa Dideteksi Ketika Dia Menggunakan Kanal IR Kita Nanti Belajar Terkait Sama Kanal Terkait Sama Spektrum Yang Digunakan Untuk Mendeteksi Suatu Objek Sedangkan Kalau Batu Jenis Batu Ada Limestone Ada Basalt Itu Tidak Bisa Dia Pakainya Antara Visible Tapi Visible Itu Harus Resolusinya Tinggi Jadi Untuk Yang Red Blue Green Itu Blue Berapa Dibagi Berapa Supaya Dia Bisa Mendeteksi Oh Ini Limestone Oh Ini Basalt Jadi Tergantung Dari Target Tapi Yang Dikatakan Spectre Resolution Itu Pembagian Wavelength Ter 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 Sama Canal Kemudian Kalau Temporal Itu Satuannya Minute Jam Berapa Hari Berapa Season Berapa Tahun Yang Intinya Adalah Dia Waktu Interval Yang Digunakan Yang Dibutuhkan Oleh Sensor Untuk Menangkap Dua Gambar Yang Identik Pada Tempat Yang Sama Dan Angle Yang Sama Oke Kalau Sudah Sudah Jelas Saya Akhiri Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks For Watching And See Next Week Bye